Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Sky Remote Roto Glory PSM Yogyakarta FIFA 23 dan oke kita sudah sampai di episode ke-11 di episode kali ini kita akan menjalani 2 pertandingan di Piala Indonesia menghadapi Deltrasi Duarjo pertandingan kandang dan juga kandang tapi sebelum kita masuk ke pertandingan di Piala Indonesia disini gue pengen reminding lagi dimana sempat di 2 episode kemarin kan gue lupa nih karena saking fokusnya kita nyari pemain muda dan objektif yang diberikan dari video.com ini yang sempat kelupa nih untuk datangin 1 crucial player untuk profit sendiri kan udah selesai dari kemarin-kemarin kan udah beberapa episode kemarin udah selesai karena profit yang diminta dari video.com juga cuma sekitar 510 ribu USD dan kita profitnya udah sampai 7 juta USD itu kalau gak salah di sebelah kanan nah yang kurang itu tinggal kita nge-sign in 1 crucial player kemarin kita cuma fokusnya nyelesaikan Yacht Development dari 7 Star Apparel dan juga Brand Exposure dari Smooth Elektra kan makanya di video kali ini mungkin gue pengen nge-reminding kita lagi untuk coba nyelesaikan objektif dari finansial walaupun ya kategorinya tuh very low kan dibanding brand exposure yang untuk datangin young player tapi untuk young player nanti Yacht Development dan juga brand exposure bakar ke si nambungan untuk 2 sponsor objektif ini jadi kita fokuskan dulu ke finansial untuk sementara karena untuk beberapa pemain yang kita udah scouting juga belum masuk tuh data-datanya kalau ada baru satu pemain ya kemarin baru ramai rumah Kiek kan nah sedangkan ramai rumah Kiek ini hitungannya tuh gak bisa nyelesaikan objektif yang diberikan oleh 7 Star karena diminta di bawah 20 tahun kalau untuk dari Smooth Elektra sendiri bakal selesai kalau misalnya kita signin rumah Kiek tapi sayangnya untuk dari Smooth Elektra dari 7 Star belum bisa selesai makanya gue pengennya tuh datangin sekaligus jadi untuk nyelesaikan 2 objektif itu walaupun bisa saja sih kita ngedatangin atau ngedatangin 2 pemain muda untuk nyelesaikan salah satu tapi untuk saat ini kita fokuskan dulu ke finansial atau dari video.com dan ya disini gue udah masukin bagas Adi ke dalam salah satu shortlist kita pemain yang akan kita datangkan untuk posisi atau role crucial player tapi sayangnya ini bukan sayangnya juga sih kemarin kan di seri Skarine Mode PSM Akasar kita udah datangin sempat datangin bagas Adi kan dan info yang gue dapat juga dari Noval Aga kemarin bagas Adi ini salah satu pemain yang kampung halamannya tuh di Yogyakarta makanya sebenernya masuk banget kalau kita mau datangin cuma sayangnya kita udah pernah datangin di seri kemarin bukan sayangnya juga sih gue cuma merasa aduh masa harus ngedatangin pemain yang sama gitu kan cuma kalau misalnya memang kalian setuju untuk kita datangin bagas Adi sebagai pemain yang punya role crucial kalian bisa komen di bawah sih mungkin kita gak akan lakukan sekarang mungkin di episode selanjutnya kita langsung coba datangin pemain sekaligus dua ya untuk pemain muda juga kalau misalnya scouting mereka udah selesai dari scout staff kita nah kenapa juga gue masukin bagas Adi atau kita bukan bagas Adi sih kenapa gue masukin central back untuk kita hiring atau kita transfer untuk posisi central back crucial player itu karena saat ini kan kita punya dua pemain yang di posisi central back bakal habis kontraknya dan kita rencananya tuh gak perpanjang sama sekali yaitu Jody Kostiawan dan juga Suni Yisbullah yang sama-sama punya posisi central back dan bagas Adi ini posisi aslinya central back walaupun dia bisa bermain sebagai left back maupun central defense midfielder dia versatile banget di posisi lini belakang makanya gue juga cukup suka sih saran untuk bagas Adi kita datangin atau pulangkan ke kampung halamannya cuma ya ini gue minta masukan dari kalian juga untuk dia bagaimana apakah kita coba untuk hiring bagas Adi kembali jadi ya mungkin dua dua series bakal ada bagas Adi dua-duanya kalau menurut gue sih gak masalah juga cuma kalau misalnya kalian punya saran lain untuk posisi pemain yang rolnya krusial kalian bisa tulis di bawah oke jadi untuk saat ini bagas Adi bakal masuk scouting list kita untuk pemain krusial tapi kita gak akan langsung datangin di episode kali ini oke itu aja informasi singkat untuk finansial objektif atau objektif dari video.com kita akan langsung aja mungkin ke pertandingan pertama di episode kali ini oke jahit kota loan over ini yang gue tunggu dari kemarin kita udah masukin jahit kota kan ke dalam pemain yang akan kita loan atau loan list dan ini datangnya dari persikap kebupatan Bandung tim yang baru kita kalahkan kemarin oke padahal jahit kota kemarin kan gak main kan oke mereka tertarik nih datangin pemain kita bagaimana loan to buy bisa sih nanti kita reject aja kalau misalnya dia coba untuk beli tapi gak tau nih kita bisa reject enggak kalau misalnya ada loan to buy nya tapi kita lihat dulu harga yang mereka patok berapa untuk pembelian nantinya tapi kan ini kembali ke persikap kebupatan Bandung sendiri kan kalau misalnya performa jahit kota disana bagus kemungkinan mereka bakal tebus tapi kalau misalnya rata-rata ya kemungkinan besar mereka juga bakal gak jadi untuk ngebeli seorang jahit kota oke kita coba ubah dulu mau gak ya kalau misalnya kita ubah takutnya kayak kemarin nih dia gak mau loan aja gimana kita coba ubah dulu kita coba ubah dulu wah mereka gak mau ya oke mereka gak terima oke kayaknya memang bakal susah sih kalau misalnya kita nawarin untuk ngehilangin option to buy nya jadi mereka rata-rata tuh maunya ada opsi buy di akhir peminjaman oke berarti berarti selanjutnya gue gak akan coba untuk nego lagi sih di bagian situ kecuali beberapa pemain penting kan jadi kayaknya untuk pemain muda mereka lebih milih untuk pake option buy di akhir peminjaman nanti oke menarik oke sudah kita lanjut aja ke hari berikutnya masih ada lagi oke oh ini ini ya Ardiansya ya peminjaman yang kemarin ke klub Irlandia oke waktunya berpisah untuk 6 bulan ke depan ya peminjamannya tapi ada option to buy nya jadi gue berharap sih gak ditebus dari klub Irlandia itu ya UCD AFC UCD Dublin 6 bulan peminjaman oke gini job kita lanjut otak aja advance lama banget ini menuju pertanyaan ada lagi notification jetkotah datang dari PSMS Medan oke kali ini kayaknya gue gak boleh ngelakuin kesalahan kita langsung aja negotiation kita naikin harganya aja kita coba patok di harga yang lumayan tinggi walaupun ya kemarin Ardiansya tuh lumayan rendah tuh harganya kayaknya bisa ditebus sama klub luar negeri itu sih jadi kita harus hati-hati juga naruh harga kalau misalnya klubnya mau masang harga untuk option buy kan oke kita accept aja dulu gak usah lama-lama critical we are happy to let him live woy mereka mintanya 2 tahun cu 2 tahun itu kontraknya si jetkotah kan oke kita minta 1 tahun mau gak kalau 1 tahun oke mereka mintanya 2 tahun masih muda sih sebenernya jetkotah oke kita terima aja kita terima aja gimana kita terima aja dulu kita terima aja untuk peminjaman jetkotah selama 2 tahun pembayaran gajinya mereka minta 60-40 gue gak mau karena mereka pinjam 2 tahun gue minta di coba kita taruh di 25 mereka mau gak kita minta di 25% untuk pembayaran gaji jetkotah mereka minta di 2 tahun oke mereka terima 75-25% jadi kita ngebayar 127 USD aja oke untuk harga gue akan coba naikin karena ini ini peminjamannya cukup lama gue coba minta di 205.000 USD 205.000 sell on close coba kita tapi ini permintaan terkirmer kayak tadi soalnya gimana nih coba kita kontar lagi kita naikin kita naikin naikin di 145 coba oke kita submit dengan sell on close 12% kita naikin 20.000 oke mereka terima oke mereka terima tapi ini gimana nih maksudnya gue masih agak sedikit bingung dengan loan to buy jadi di akhir itu mereka punya opsi lagi ya untuk ngebeli pemain itu gak langsung kebayar kan jadi misalnya 145.000 di akhir musim mereka langsung bayar gitu tapi masih ada opsi untuk mereka kan misalnya ke batal untuk membeli atau lanjut untuk membeli kan oke ini mungkin kalian bisa beritahu gue nih soalnya gue masih agak sedikit bingung dengan loan to buy ini PSCM Jogja Board Progress Experiment ini yang tadi kita baru bahas juga seri Vijanto Development Andre Agustiar juga kita skip aja oke berarti udah resmi jahit kota tinggal berangkat aja tuh ke markas PSMS Medan oke jadi kesehatan minta untuk dimainkan amat basic juga minta turun ya udah udah pulih sepenuhnya juga kan amat basic makanya bisa kita turunkan Sunnis Bula di Dalkanza main bintang kita oke bisa kita turunkan terlebih dahulu mungkin ya jaraknya juga seminggu sih cuma beberapa pemain penting nih yang beberapa pemain pelapis nih yang minta turun oke kita ke team management Aditya Putradewa gak bisa turun kayaknya di pertanyaan kali ini harus kita simpan istirahatkan karena pertanyaan kemarin gue gak ingin maksain juga takutnya cedera atau kelelahan untuk di pertanyaan selanjutnya jadi kita milih untuk kasih istirahat aja ya oke Yuda Alkanza di CDM CDM gak bisa ya Yuda Alkanza oke berarti Syarif Roman gue tarik dulu untuk masukin Savio Seva di posisi itu Juan juga kita simpan karena gak full stamina juga jadi Aditya Putradewa gue gak akan bawa dulu ya kita kasih masuk Pausan Pajri oh berarti kita kekurangan left back ya kalau misalnya kalau misalnya oh bisa sih tetap bisa sih aman sih seharusnya iya masih ada Obed Hoiri kan yang bisa ditaruh di left back iya masih ada Obed Hoiri dan juga Riki Orelia yang bisa kita taruh sebagai pengganti left back kalau misalnya amit-amit nih cedera sih Aditya Putradewa Bator Roman si EM kita juga kayaknya belum turun sama sekali nih dia oke amat basit minta dimainkan ya di pertanyaan kali ini gak apa-apa sih walaupun bakal kelelahan kalau misalnya kita kita maksain gitu Ismi Utawai gue simpan dulu mungkin Ismi supaya gak kelelahan juga sih gue takutnya kelelahan di lag kedua gue minta maaf nih kalau misalnya gue narik atau ngelakuin ngelakuin kesalahan disini Diego Banowo bisa lah nantiin Johan Yoga Johan Yoga bisa masuk di pertanyaan berikutnya nanti oke amat basit aja sih yang itu oke bisa lah ya kita turun dengan pemain ini yang penting pede aja kan kayak Novilian juga udah mulai enjoy juga kan bermain bersama kita oke kita lanjutkan aja ke pertandingan perdana di episode kali ini di lag pertama dari Piala Indonesia menghadapi Del Trasidu Arjo dan kita akan bermain terlebih dahulu di depan para pendukung kita para Brajam Musti di Stadion Mandala Krida di sore hari ini round of 16 atau babak 16 besar dimana target kita sebenarnya sudah tercapai yang dibelikan oleh manajemen board tapi kalau misalnya kita bisa lolos sampai ke 8 besar ini adalah suatu pencapaian yang tidak terduga pastinya tapi lawan di pertandingan kali ini sebenarnya gak akan terlalu sulit walaupun Del Trasidu Arjo sendiri di Liga 2 Indonesia wilayah timur ketika awal musim mereka tampil cukup bagus tapi belakangan ini kan mereka udah turun tuh dari posisi 1 puncak lesmen kan sekarang ada di posisi ketiga kalau gak salah di Liga 2 wilayah timur dan mereka juga baru terkalahkan sekali di Liga 2 wilayah timur setau gue dan ini dia starting eleven kita dibawah Mr. Gawang kembali Sendri Johansi akan menjadi penjokong kita Riki Orela Obed Hoyri Jody Kustiawan dan juga Roni Rosadi menggantikan seorang aditnya puter dewa 4 pemain sejajar di belakang Sharifi Jianto Ahmad Basit dan Ophian Canigio 3 pemain kita di tengah Ken Ophian akan bermain menggantikan Johan Yoga kemudian di sisi kanan ada Andre Agustier dan di sisi kiri ada Rival Lastori Izmi Hutawi juga gue istirahatkan karena pertandingan kemarin kan masih agak kelelahan menggantikan Sharifi Jianto yang akan bermain di sisi kiri bersama berdamping dengan Ahmad Basit sedangkan di lantara Sido Arjo dilatih oleh Ibnu Grahan ada Diki Agung sebagai penjaga wang Benny Wayudi salah satu mantan pemain PSM Makassar ada Wayu Rio Faid 4 pemain sejajar di belakang Hairil Sen Sedek dan juga Avrizan 3 pemain tengah Rizal Duiki dan juga Almukasibi 3 penyerang mereka 4-2-1-3 atau 4-3-3 formasi yang sama kita gunakan di pertandingan kali ini menuju kick off dari bawah pertama round of 16 leg pertama antar tuan rumah PSM Yogyakarta tim kita Laskar Mataram menghadapi Deltra Sido Arjo lawan yang cukup tangguh di pertandingan sore ini dan ini dia kick off bawah pertama selamat menyaksikan langsung dari Stadion Mandala Krida Benny Wayudi tadi geser ke Avrizan terupas coba dikirimkan ke arah Rizal Rizal Amin sis kanan ada Duiki Mardianto masih coba untuk mencari celah geser ke belakang dulu ada Benny Wayudi menggantu penyerangan Hairil Anwar cukup baik masih mencari celah membuka pertandingan kita Avrizan karena ke sisi kiri ada Kasibi kirim umpan masih tidak bisa di eksekusi dan baik cukup beruntung lini belakang kita bagaimana umpan-umpan pendek dari Deltra Sido Arjo tadi sedikit mempersulit pemain kita untuk merebut dan pelanggaran dong Wasit ditiup itu dia kartu kuning harusnya kartu kuning tackle dari belakang dan tidak ada kartu kuning sama sekali diberikan oleh Wasit tackle keras tadi karena pemain kita untungnya tidak cedera oke pelan Obed Hoiri ke arah sisi kanan ada Ricky Orela masih Ricky Orela bangun serangan dari sisi kanan Andri Agustiar kerjasama kedua pemain ini Waju Jati Nugroho tadi berhasil menyampu bola keluar dari lapangan pertandingan lembar ke dalam Ricky Orela Andri Agustiar ke belakang ada Obed Hoiri Andri Agustiar coba untuk kirim true pass cukup baik pergerakan dari Ricky Orela overlapping dia dari sisi kanan kisar ke tengah Ahmad Basit kirim umpan dan syuting itu dia Keno Friang berhasil menciptakan gol pertama di pertandingan kali ini lewat umpat dari Ahmad Basit dieksekusi dengan cukup baik tidak ragu kita lihat pemain muda satu ini kerjasama dua pemain muda kita dari Ahmad Basit dari sisi kanan sebenarnya ada Ricky Orela dan juga Andri Agustiar yang punya peran penting di sana bekerjasama untuk coba menyusup dari sisi kanan dan pergerakan dari seorang Ahmad Basit juga di tengah kotak finalti tadi berhasil mengecoh beberapa pemain belakang dari Deltra Sidoarjo dan mengirim umpan tidak egois melihat posisi Keno Frian yang lebih terbuka di dalam kotak finalti tidak terjaga dan begitu laluarsa untuk menyontek bola ke dalam gawang Deltra Sidoarjo gol pertama di pertandingan kali ini Kasibi geser ke arah sisi kiri Wayu Jati Nugroho Avrizan pemain playmaker mereka di pertandingan kali ini Ahmad Basit cukup baik tadi memotong bola Fervijanto Bokvian Candikyo gagal tadi untuk kirim umpan terupas Rizal Amin kerjasama Sedek masih Sedek geser kembali ke arah Hyrule Anwar coba untuk kirim terupas Sobeto Hori cukup baik tadi intercept bola seran balik cepat mungkin dari anak-anak PSIM gagal kembali ditutup oleh Sedek tadi bola yang dipegang oleh Ken Nofrian Hyrule Anwar ke arah sisi kiri ada Kasibi ke tengah ada Avrizan coba untuk spekulasi syuting tadi tapi bisa ditutup dengan cukup baik oleh Obed Hoiri kita lihat bagaimana Obed Hoiri dengan cukup sigap menutup syuting yang dilakukan oleh Avrizan ke arah gawang dari Laskar Mataram corner kick untuk Deltra Sidoarjo corner kick pertama juga untuk mereka di pertahanan kali ini Kasibi oke Amat Basit kembali melakukan intercept tapi gagal tadi dipotong oleh Kasibi Wahyu Jatinugro geser ke belakang ada Sedek Sedek cukup baik kita lihat Ken Nofrian turun jauh untuk membantu lini pertahanan tadi Hyrule Anwar kedua tim di bawah pertama ini masih sama-sama mencari celah tim kita agak sedikit kusahan untuk bangun serangan serangan untuk di atas dan berbah ya Kasibi disana belakang bola geser ke belakang dulu ternyata Sedek oke Kasibi berbahaya di luar kotak final tikir umpan terupas tapi gagal ditutup oleh Rikiorela ya dari Deltra Sidoarjo sendiri mereka cukup banyak melakukan position dan pasing-pasing pendek di area pertahanan kita tapi masih kesulitan begitu rapatin di dinding besi di lini belakang kita untuk ditembus Ken Nofrian geser ke tengah dituju Fiancanigio tapi gagal tadi bisa ditutup pergerakan bola kembali Ken Nofrian berhasil memutuskan bola Rivalastori kirim over the top ke arah Fiancanigio masih gagal heading dari Syarif jatuh di kaki Fahit Alvin Meniwa Yudi pemain senior Indonesia yang saat ini bermain di Deltra Sidoarjo pernah bermain di PSM Akasar juga kalau gak salah dan juga RMFC saya ingat gue serangan dari Sedek coba diganggu oleh Rondir Rosadi tadi berbahaya masuk di arkota final di Jody Kustiawan melakukan clearance Rivalastori cukup baik tadi menerima bola menjaga bola tetap di kakinya kasih pilih lemparan ke dalam Rio Fernando Hairul Anwar Geser Avrizan buka ke arah sisi kiri masih mencari kesempatan untuk bisa membobol kawang kita pemain-pain Deltra Sidoarjo di pertandingan sore hari ini 4 menit tersisa di bawah abak pertama Rivalastori oke umpan cukup baik ke arah Syarifijanto gagal tadi melewati seorang fight oke kembali diputuskan bola oleh Rivalastori Oven Chanikio amat basit kirim umpan Andri Agustiar coba kirim terupas tadi ke arah Kenovrian tapi masih gagal kembali bagaimana bulat keserangan kita selalu gagal di area lini depan karena pemain belakang Deltra Sidoarjo marking cukup baik para pemain kita dan selalu memutusin bola yang coba kita kirim ke arah pemain depan kita dari sisi kanan Dwiqy ditutup oleh Ronny Rosadi cukup baik tidak pelanggaran ketawa asit 1 menit tambah waktu dan itu dia fluid akhir dari bag pertama unggul 1-0 Laskar Mataram di pertandingan hari ini di sore hari ini di bag pertama lewat kaki Kenovrian tadi asis dari amat basit berhasil diselesaikan dengan cukup tenang cukup baik oleh pemain muda kita ini di menit ke-12 di bag pertama lewat skema serangan dari sisi kanan area penyerangan kita kerjasama dari Andri Agustiar dan juga Riki Orelia yang coba untuk membongkar pertahanan dari sisi kiri di lewat rasidu Arjo hasil lain dari Piala Indonesia kalian bisa lihat kalian bisa panggung untuk melihat hasilnya dan kita lihat dulu statistik di pertandingan bug pertama 40 berbanding 60 itu yang gue bilang tadi lewat rasidu Arjo betul-betul menguasai pertandingan beberapa kali mereka melakukan pasing-pasing pendek di area lini belakang kita cuma sayangnya lini belakang kita cukup rapat kan untuk bisa ditembus dan beberapa kali mereka kesulitan untuk bisa mengirimkan umpan terupas ke arah penyerang mereka mereka harus melewati sisi kiri dan sisi kanan itu pun masih agak kesulitan kan melewati seorang Riki Orelia dan juga Rony Rosadi oke masukin babak kedua di pertandingan malam hari ini sore hari ini menjelang malam dimana PSCM menghadapi Transidu Arjo kedua tim dari sama-sama Liga 2 berhasil membush round of 16 berbahaya dia ada kota final di Risal Amin oke tadi Wasid sempat angkat bendir ya offside kah tapi mereka masih selebrasi oh oke offside gue kira masih lanjut selebrasi tuh goal hampir saja goal cepat terjadi di babak kedua lewat kaki Risal Amin tadi kirim umpan trupas yang sangat baik tipis sekali tadi berhasil melewati seorang Jody Kustiawan di lini belakang pertahanan PSCM Yogyakarta Ovian Chanigio amat basit di tackle dia tapi masih bisa diambil oleh Ovian Chanigio Fernando tadi berhasil memotong bola Frizan kirim trupas Risal Amin sekarang penyerang mereka geser ke belakang dulu Hyrule Anwar Delta Zidu Arjo sendiri salah satu tim yang cukup baik di musim ini walaupun masuk ke pertengahan musim mereka mulai kehabisan bensin tuh gue lihat di wilayah timur roke serangan dari sisi kiri di Valestori kirim umpan ke tengah gagal tadi untuk disambut seorang Ovian Chanigio bisa ditutup oleh pemain belakang dari Delta Zidu Arjo gagal kembali serangan yang kita lakukan corner kick pastinya corner kick pertama di pertanyaan kali ini untuk PSCM Yogyakarta dan mereka punya pengalaman di Liga 1 juga kan Delta Zidu Arjo langsung di Valestori ke arah kota final bisa ditahan oleh Diki Agung tadi heading yang dilakukan oleh pemain kita terbaca tidak terlalu keras headingnya cuma memang sangat on target meluju gawang dari Delta Zidu Arjo kembali corner kick tadi dilakukan oleh seorang Rivalestori tapi gagal SM Yogyakarta kembali menguasai bola masukin menit 60 Teno Frian disana diputuskan tapi masih bisa kembali kaki Sarif Ujanto sekarang kirim umpan tarik ke dalam kotak final bisa di clearance dapat amat bahasit Ovian Chanigio Bantu ke belakang untuk merebut bola Yuriko Setiawan kirim umpan terupas yang cukup baik ke arah sisi kiri ada seorang Roni Rosadi kirim umpan tarik crossing ke arah kota final bisa ditangkap dengan cukup baik oleh Diki Agung penjaga gaung dari Delta Zidu Arjo hilang Octaviana buka ke arah sisi kiri masih mencari celapasinya para pemain anak-anak dari Delta Zidu Arjo kembali Rizal Amin bisa ditutup cukup baik oleh Obet Hoiri kita lihat bagaimana intercept yang cukup baik berbahaya sekali tadi lewat kaki Rizal Amin hampir saja melewati kedua back kita Gilang geser Rizal Amin kembali ke belakang dulu ada Gilang Sedek sekarang buka kare sisi kanan ada Duiki Marianto coba geser bola tadi bisa ditutup oleh Jodh Kusiawan cukup baik kita lihat lini belakang kita rapat masih kesulitan pastinya Delta Zidu Arjo untuk bisa membongkar lini belakang kita Kenovrian trupas cukup baik ada sisi kanan ada Agustiar ada bangun senangan disana PSM juga karta maksudnya coba kirim umpan tarik crossing masih gagal ditutup oleh Benny Wayudi kembali dapet bola amat basit geser ke tengah ada Syarif Ijanto trupas cukup baik lo konsunting masih gagal dan oke offside jelas sih jelas tadi posisi dari seorang Kenovrian yang ada di area konak penalti trupas yang sangat baik juga dikirimkan sebenarnya cuma sayangnya beda berapa detik saja tadi offside oke kita cuma lakukan penggantian pemain juga dimana amat basit sepertinya kelelahan di pertanyaan kali ini cukup bekerja keras dia di lini belakang membantu pertahanan yang memang digempur habis-habisan oleh Delta Zidu Arjo walaupun Delta Zidu Arjo sendiri agak kesulitan untuk bisa melakukan shooting ke area pertahanan kita dan Yudh Alcansa juga gue akan coba untuk masukin menggantikan Ovian Caneggio di pertanyaan kali ini dua pergantian pemain di sebelas menit terakhir babak kedua menuju dari akhir pertandingan leg pertama round of 16 yang mempertemukan PSM Jujakarta menghadapi Delta Zidu Arjo Delta Zidu Arjo juga pastinya ingin coba untuk lolos ke delapan besar mengingat mereka salah satu tim yang cukup besar di Liga Indonesia dan ada trupa secukup baik digerimkan oleh Kenovrian Kenovrian lakukan shooting terlalu tinggi kita lihat Kenovrian udah kosong lolos dari perangkap offside percobaan spekulasi placing dia karena dia jauh tapi sayangnya hasil yang dia dapatkan terlalu tinggi bola hasil shooting dari seorang Kenovrian jauh di atas Mister Gawang jauh dari target oke berebut bola disana Rodistro tadi berhasil memutu bola Sedek Kirimumpan Duiki Marianto Kasibi sekarang dipasangkan sebagai striker utama di pertanyaan kali ini sepertinya Kasibi Kirimumpan berbahaya Kasibi lakukan fake disana dan berhasil melakukan shooting untungnya masih membentur tiang gawang kita cukup beruntung lini bertahan dari PSM Jokarta serangan yang sangat berbahaya dilakukan oleh Liltrasi Duarjo tadi dan beruntungnya masih membentur tiang gawang goal kick 6 menit tersisa 5 menit tersisa maksudnya Yoriko Setiawan ayo PSM satu goal penting di pertanyaan kali ini bisa memberikan kemenangan kandang dan menjadi tabungan untuk leg kedua nantinya pastinya cukup baik kita lihat pergerakan dari Rivalastori kirim umpandru pasta dikara Kenovrian tapi bisa ditutup oleh lini belakang dari Liltrasi Duarjo 2 menit tersisa ayo bertahan ada serangan dari Liltrasi Duarjo menguasai bola sekarang dari Kaki Martinus kirim umpan di depan Kasibi diplotkan menjadi penyerang utama di pertanyaan kali ini Ricky Orelha kembali berhasil menutup intercept di lini belakang kita Yudal Kanzha gagal tadi over the top dia ke arah seorang Rivalastori di sisi depan Rivalastori maksudnya seorang Kenovrian 2 menit tambahan waktu offside di sana posisi dari Kasibi over the top yang coba dikirimkan ke arah pemain atau penyerang dari Liltrasi Duarjo ini ya jelas sekali offside yang didapatkan atau kena ke arah Kasibi tadi oke 20 detik udah gak ada harapan sih untuk Liltrasi Duarjo dan itu dia fluid akhir dari babak kedua leg pertama round off 16 SMJK berhasil memenangkan pertandingan kali ini dengan skor TV 1-0 lewat kaki Kenovrian di menit ke-12 tidak ada goal tambahan di babak kedua kedua tim sama-sama saling menyerang di babak kedua tapi sayangnya tidak ada goal tercipta lewat kaki Kenovrian di babak pertama berhasil unggul dan mempertahankan sampai akhir pastinya tim kita PSMJK tampil cukup baik di pertandingan kali ini walaupun kita harus berhati-hati karena di leg kedua kita akan bermain di kandang mereka dan setau gue tuh sistem goal tanang-kandang udah dihilangin ya dari aturan FIFA jadi gue gak tapi gue gak tau nih kalau di FIFA 23 udah di sudah ngikutin rules yang dari real life atau belum oke kita lihat dulu raport dari pemain kita Rival Story keluar sebagai man of the match di pertandingan malam hari ini sore hingga malam hari ini walaupun ya pencetak goal Kenovrian sih dimana memang Rival Story beberapa kali juga melakukan tusukan-tusukan dari lini kiri kita dan itu cukup gue suka sih bagaimana permainan Rival Story dan emang kayaknya sepertinya Rival Story ini salah satu pemain yang harus kita permanenkan karena saat ini status dia kan masih pinjaman dari Pusambor Neo FC kan jadi kita akan coba mungkin nanti sekaligus permanenkan dia ke PSMJK tapi untuk saat ini belum bisa soalnya kemarin gue coba tuh masih gak ada option untuk negotiation dan oke kita lihat statistik 42% berbanding 58% possession ball dari PSM cukup rendah karena memang Delta Sido Arjo bermain cukup baik cukup menekam di pertandingan kali ini dan total shooting tidak berbeda jauh juga 3 berbanding 2 karena kedua tim di pertandingan kali ini kesulitan banget untuk saling menembus lini pertahanan oke kita lihat dulu ada player chat Jari Kustiawan dan juga amat basit bermain cukup baik di pertandingan kali ini kedua pemain ini harus gue akuin Jari Kustiawan walaupun kita gak perpanjang kontraknya nih sampai dengan akhir musim nanti jadi ya terpaksa kita harus berpisah kalau misalnya memang kontrak dia kita gak perpanjang tapi masih ada sekitar 2 minggu ya menuju ke akhir dari Transferindo dan oke sudah masuk semua scouting dari Nurni Tanjung scout staff kita dimana kemarin kita kirimkan dia kan untuk scouting para pemain muda yang ada di shortlist kita dan ini udah masuk semua tapi kita akan ngebahas di episode selanjutnya nih soalnya di episode selanjutnya kita akan fokus ke satu pertandingan aja dan fullnya kita bakal lakukan transfer sampai dengan closing transfer window winter transfer window jadi kita akan fokuskan nanti di di episode selanjutnya di episode ke-12 oke Jet Kota over withdraw oh ini yang kemarin ya mereka mundur dari tim mana nih oh di Delta Sidoarjo mundur dari perburuan Jet Kota untuk dipinjamkan kan karena Jet Kota juga udah resmi ya tadi kita udah resmi pinjamkan dia kan oke kita mungkin bisa lanjut ke pertandingan lag kedua dimana agregat 0-1 untuk keunggulan kita untuk formasi sih gue rasa kita bisa turun dengan squad terkuat sih ini cuma Sugianto Roman tadi minta dimainkan kayaknya jadi kita cuma pasangkan untuk menggantikan Andre Agustiar di sisi kanan John Yoga tetap akan bermain sebagai starter karena Kenovian udah turun kan di lag pertama kemarin oke gak terlalu banyak perubahan cuma seorang Sugianto Roman aja yang turun sebagai starter di pertandingan kali ini menggantikan Andre Agustiar di sisi lini kanan area penyerangan kita oke dan ini dia stadion dari Delta Sidoarjo Glora Delta ya kalau gak salah iya Glora Delta stadion Glora Delta salah satu stadion bersejarah juga di Liga 1 dimana gue pernah nonton ini waktu jaman ISL Delta Sidoarjo waktu masih ada di Liga 1 mereka menggunakan stadion ini dan ini dia bracketnya kalian bisa pause ya untuk lihat tentunya masih ada PSC LACAP juga tim dari Liga 2 yang sampai dengan round of 16 ini selain kita PSCM Yogyakarta dan juga Delta Sidoarjo serta Kalteg Putra jadi total ada 4 tim Liga 2 yang sejauh ini tampil cukup baik di Piala Indonesia dan ini dia starting 11 dari Delta Sidoarjo dibawa asuan manager Ibnu Graana ada Bima Sakti menggantikan posisi dari Diki Agung di lag pertama kemarin Rio, Fahid, Beni dan juga Wayu 4 pemain sejajar di belakang Kairul Anwar, Hafid, Afrizan 3 pemain di tengah Rizal Amin Novel Aji dan juga Ai Mukasibi akan menjadi 3 pemain ujung tombak mereka di pertandingan kali ini kembali Rizal Amin menjadi pemain atau striker utama mereka di pertandingan kali ini walaupun di pertandingan kemarin agak kesulitan kan untuk bisa membobol gaung kita dan ini dia PSCM Yogyakarta dengan starting 11 di bawah suan kita pastinya ada Sendri Johansa kembali menjadi penggawang utama kita Riki Obed Jodi Aditya Puter Dewa 4 pemain sejajar di belakang Izmi Hutawe kembali bermain bersama dengan Ahmad Basit Ophian Chanikyo bermain di belakang Johan Yuga utama di sisi kanan ada Sugiantoroman menggantikan Andri Agustiar dan di sisi kiri ada Rival Astori yang akan menjadi sayap utama kita lagi di sisi kiri dan ya ini dia lag kedua di Stadion Glora Delta dimana akan menjadi pertandingan penentuan siap yang bakal lolos ke delapan besar dari Liga 2 eh dari Liga 2 dari Piala Indonesia maksudnya kenapa Liga 2 pak Liga 2 kita masih belum ketemu dan ini dia kick off pertama lag kedua Delta Sidoarjo menghadapi PSCM Yogyakarta ayo PSCM Yogyakarta kita bisa memenangkan cukup dengan hasil seri kita udah pasti lolos ke bapak selanjutnya Rival Astori cukup baik kerjasama dengan Aditya Puter Dewa kapten tim kita kembali pertandingan kali walau sempat kemarin digantikan Rondi tadi ya karena kelelahan di sisi kiri Benny Wayudi tadi memotong bola cukup baik dari kaki Rival Astori Aditya Puter Dewa masih mencari temannya oke Rival Astori dapat kembali Aditya Puter Dewa terlupa cukup baik tidak terjemah offset dari sisi kiri Izmi Utawe Kirimumpan lakukan heading tadi tapi masih gagal seorang Johan Yuga Utama tadi yang ada di area kotak finalti Wahyu Jatinogro sekarang mengasih bola dari Del Trasidu Arjo masih Wahyu Jati coba untuk meresek masuk ternyata geser ke belakang dia ada Kasibi disana ada pergerakan overlapping dari Wahyu berbahaya lolos dari penjagaan pemain kita di tackle disana Wahyu oke oh my god final 3 oh oke what's it jangan kartu merah dong jangan kartu merah astaga Jody Krustiawan kartu merah begitu cepat di menit 18 kita harus bermain dengan 10 pemain Wahyu Jati tadi pergerakan memang cukup berbahaya di anak kota finalti dan jika tidak dihentikan oleh seorang Jody Krustiawan itu bakal berakhir dengan kebobolan kita lihat bagaimana dia berhasil melabui sisi kanan area pertahanan kita dimana ada seorang Obetori dan juga Ricky Orelia yang berhasil dikecoh oleh seorang Wahyu Jati yang melakukan overlapping langsung ke area pertahanan kita oke kita coba untuk ubah performasi dulu gue akan taruh Izmi Utawe mungkin menggantikan Jody Krustiawan di lini belakang Amat Basit gak bisa dipasang sebagai CB kan oke berarti gue akan geser Izmi aja nih kalau Amat Basit kan posisinya CM oke berarti OVN Chani Gio dan juga Amat Basit bakal gue geser lebih ke depan sedikit karena kita kehilangan satu back di pertanyaan kali ini kita gak bisa memaksain untuk menggunakan 3 back di lini belakang kalian tau sendiri kan kemarin di career mode Indonesia bermain dengan 3 back agak sedikit kesulitan gampang banget ditembus oleh para pemain musuh oke ini dia berarti OVN bakal bermain lebih sedikit ke belakang jadi Kustiawan kartu merah langsung ke arah dan oke langsung ke arah kita membentur tiang dan langsung disambut bola pantulan dari tiang kita lihat bagaimana tadi free kick yang diambil gagal untuk dilindungi oleh Sendri karena dipikirnya tadi bolanya tuh bakal keluar ternyata membentur tiang dan itu tepat jatuh loh di kaki pemain di Altrasi Duarjo di Avrizan pemain yang memang dari lag pertama kemarin tuh banyak membuat spekulasi tendangan kan ke lini belakang kita ke arah gaung kita Avrizan akhirnya menyamakan kedudukan saat ini secara agregat satu sama secara agregat mereka unggul 1-0 di Stadion Gelora Deltas Deltrasi Duarjo ini dia harus berhati-hati pastinya lini belakang kita bermain dengan 10 orang harus bersabar semoga tidak kalah kita dipertahankan kali ini dengan 10 pemain ayo bisa Laskar Mataram PSM Yogyakarta ofensi bangun serangan gagal tadi Rio masih cukup berani para pemain kita keluar membangun serangan dengan 10 pemain dimana Ahmad Basid dan juga Oven Cedricio akan lebih bekerja keras karena mereka akan turun dan membantu penyerangan secara bersamaan karena sisi kiri sana Kasibi ada Hyrule Anwar sekarang kisar ke tengah ada Avrizan sal pencetak gol berbahaya di kota final syuting yang tidak terlalu keras tadi berhasil dipatahkan dan Risal Amin oleh seorang Muhammad Cendri cukup baik tadi untung saja seorang Risal Amin sepakanya tidak terlalu keras dan masih bisa ditahan tadi Rival Astori wah tidak jelas tadi Hyrule Anwar berhasil menutup bola Risal Amin kembali over the top dia ke arah sisi kanan ada Novel Aji kembali Hafid Ibrahim Hyrule Anwar sekarang kembali ditutup coba tadi oleh pemain kita tapi masih gagal terlupa coba dikirimkan bisa ditutup oleh Ricky Orelia tadi ke arah sisi kiri Aditya Puter Dewa masih Aditya Puter Dewa cukup baik di sisi kiri geser Rival Astori sekarang kontrolnya cukup baik Rival Astori terlupa semuanya dikirimkan Johan Yoga Johan Yoga Utama syuting masih bisa rebound dan itu dia Johan Yoga Utama berhasil membuat PSCM mencetak gol di pertanyaan kali ini skor 1 sama dan secara agregat kita unggul 1-2 itu dia Johan Yoga Utama naluri pencetak gol dia kembali di pertanyaan kali ini walaupun sepak sepak pertama dia masih bisa ditahan oleh Bima Sakti tadi dan untungnya jatuh kembali ke kaki Johan Yoga bola rebound yang sangat baik tadi diselesaikan dengan cukup baik oleh seorang Johan Yoga Utama penyerang senior kita oke gagal tadi lakukan serangan Wayu Jati kembali bermain cukup baik di sisi kiri dari area pertahanan Delta Sidoarjo Kasibi coba untuk diganggu di sana Kasibi Rikiorella cukup baik tadi menutup pergerakan bola Afrizan gagal lumpanya OVN Sadikyo cukup baik tadi Izmi Utawe gagal kontrol bola dari Ahmad Basit Afrizan keser ke depan ada Rizal Amin Izmi Utawe cukup baik meng-clearance bola Kasibi kembali 2 menit terakhir di bauk pertama Hafidh Ibrahim Delta Sidoarjo pastinya memanfaatkan 10 pemain kita untuk bisa terus menerus menyerang terutama di akhir bauk pertama ini 1 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasit Afrizan ada kesempatan untuk Delta S berbayang Naval Aji Suting Rizal Amin bisa ditepis oleh suarang Muhammad Sendri Johansyah bermain cukup baik di pertahanan kali ini 2 save yang sangat-sangat penting berhasil dia lakukan dan kali ini sepakan keras bisa ditahan dan menyamatkan gaung kita dari kebobolan Delta Sidoarjo sepak pojok pertama di pertandingan kali ini memasuki menit-menit akhir langsung Afrizan Karakota Final T langsung di clearance Obed Hoiri dapat Rivalasori dan itu dia fluid akhir dari buak pertama sempat tertinggal lebih dahulu bermain dengan 10 pemain Laskar Mataram tidak ingin menyerah lewat kaki Johan Yoga Utama kita berhasil menyamakan kedudukan di bawah pertama itu dia di menit 33 Johan Yoga Utama berhasil memanfaatkan serangan cepat dari sisi kiri dan Rivalasori kembali menjadi aktor yang cukup penting dalam penyerangan kita tadi dan ini hasil lainnya ada Borneo FC menahan imbang bersih Bandung kita lihat dulu secara statistik di pertandingan pertama 51% berbanding 49% kembali posisi kita lebih mendekati ya dibanding di pertandingan lag pertama kemarin dimana posisi kita tuh tertinggal lebih banyak tapi kali ini kita bisa cukup baik walaupun bermain dengan 10 pemain kita cuma punya 2 kesempatan syuting ke gawang mereka dan kita berhasil memanfaatkan 1 syuting penting itu dan 2-2 nya itu dari kaki Johan Yoga syutingan pertama yang kena rebound dan syuting kedua yang berhasil dimanfaatkan memanfaatkan rebound yang tadi jatuh di kakinya dan itu satu-satu yang peluang yang kita punya untuk menjadi goal itu dia dan Delta Sidhu Arjo punya 4 kali kesempatan untuk mencetak goal dan 2 expected goal tadi tapi sayangnya mereka hanya bisa menciptakan 1 goal di pertandingan bab pertama tadi masukin pertandingan bab kedua ya ini Delta Sidhu Arjo ngasih bola kirimkan ke arah sisi kanan Naoval Aji Hyrule Anwar oke cukup baik tadi bagaimana seorang amat basit menutup pergerakan dari pemain Delta Sidhu Arjo Riki Orelha masih mencari temannya pastinya oke geser Syarif Sugiarto Roman maksudnya Sugiarto Roman terupas cukup baik dikirimkan ke Johan Yoga Utama Johan Yoga Utama di anak kota final syuting cukup baik dan itu dia penyiasan yang cukup baik kembali comeback yang cukup sempurna kita lihat bagaimana Johan Yoga Utama menerima umpan yang sangat baik dikirimkan oleh Sugiarto Roman dari sisi kanan kita lihat pergerakan dari Johan Yoga Utama di arah kota final begitu tenang mengincar pojok kanan dari gawang yang sangat terbuka dari gawang Bimasati keeper dari Delta Sidhu Arjo berhasil kembali unggul PSM Jujakarta comeback lebih tepatnya dan agregat 1-3 ayo Laskar Mataram pertahankan ini bol bermain dengan 10 pemain kita lihat pemain kita cukup Spartan tidak ingin bertahan lebih ingin menyalan kali ini kembali Johan Yoga Utama syuting yang sangat baik melambung di atas gaong Bimasakti tadi gagal dikonversi untuk menjadi gol ketiga dan hat-trick bisa saja terjadi tadi untuk Johan Yoga Utama bergantian pemain dari Delta Sidhu Arjo kita lihat bagaimana Delta Sidhu Arjo keasikan menyerang keasikan untuk membongkar lini pertahanan kita dan ya lini belakang mereka sangat rapuh untuk bisa kita tembus lewat simulasi serangan balik yang begitu cepat diselamin kembali ada serangan dari Delta Sidhu Arjo ditutup oleh Ricky Orelha kita lihat bagaimana kedua sayap kita Aditya Putradewa dan juga Ricky Orelha bermain cukup tenang di pertahanan kali ini dan berhasil menutup beberapa serangan Sugianto Roman sekarang menghasil bola coba untuk dikejar 2 pemain masih Sugianto Roman coba ditarik disana masih Sugianto Roman sangat kuat lakukan syuting mungkin gagal tadi terlalu lama untuk melakukan syuting ke Arga Wang Bima Sakti tadi Obed Hoiri sekarang geser kembali ayo tenang SCM kita lihat kita terus menyerang bermain dengan 10 pemain Ovi Ancanigio sekarang buka ke arah sisi kanan mungkin masih ada Sugianto Roman disana Sugianto Roman ditutup oleh Wayu Jatinugroho oke kita lihat di bawah kedua ini pemain kita lebih santai lebih relax tidak tertekan berbeda dengan di pertandingan bapak pertama tadi di bapak pertama kita betul-betul masih kesulitan belum menemukan sentuhan beberapa kali ditekan oleh Deltrasi Duarjo dan akhirnya kita bisa keluar dari tekanan itu oke gue akan coba untuk tarik Sugianto Roman keluar gantikan Andri Agustiar di pertandingan bapak kedua ini Sugianto Roman sudah bermain cukup baik ya tapi kita pengen lebih menyerang lagi kan kita lihat bagaimana pemain kita tuh udah mulai mulai tenang mulai relax dengan pertandingan walaupun bermain dengan sepuluh pemain dan Sunnis Bula gue akan tarik masuk mengantikan Izmi yang memang sejatinya posisi dia bukan sebagai central back jadi kita akan coba untuk masukin seorang central back murni yaitu Sunnis Bula bermain di posisi yang ditinggalkan oleh Juriko Setiawan tadi akibat kartu merah korner kick langsung Andri Agustiar heading tapi masih gagal tadi basic kick dilakukan untuk membuang bola Rivalastori dapat bola liar disana geser Rivalastori maksudnya obit bersama lakukan syuting seorang John Yoga syuting kembali dari seorang amat basi tapi bisa ditahan oleh Bima sakti tadi langsung dibuang karena temengah lapangan Rivalastori cukup baik tadi mendapatkan bola John Yoga utama sekarang Rivalastori kita lihat bagaimana pemain kita malah mengurung pemain Delta Sido Arjo di lini belakang wal bermain dengan 10 pemain kita lihat bagaimana kedua pemain lini tengah kita amat basit dan juga seorang Oven Janigio Rivalastori sepertinya cedera disana kirim umpan gagal tadi untuk di heading bisa dibuang oleh fight tadi dapat kembali bola liar mungkin gagal ya kedua pemain muda kita wal bermain dengan dua orang di lini tengah sangat kuat untuk melawan pemain midfielder dari Delta Sido Arjo kembali ada serangan dari sisi kanan Bima Banyu Ayu dimaksudnya Rizal Amin berbahaya di harap kota final disuting bisa ditahan oleh Mopat Chendri yang keluar dari gawangnya untuk melindungi bola Hafid Ibrahim pertanian yang seru di sore hari ini di malam hari ini lebih tepatnya Andrey Agustiar kembali dapat bola serangan cepat Andrey Agustiar sekarang menunggu pergerakan dari pemain kita ada Oven Janigio disana kirim sama kembali mungkin Andrey Agustiar Andrey Agustiar cukup kosong masuk ke arah kota final Andrey Agustiar syuting tapi masih bisa ditahan oleh Bima terlalu lama kenapa tidak dilup bolanya gila hampir saja gol ketiga kembali dari serangan cepat Martinus ke sebelah belakang ada Wayu Jati Nugroho kembali ke arah Martinus sekarang Masih Martinus buka ke arah sisi kiri Gilang dan terlalu Sudarjo tidak ingin kalah pasti di pertandingan kali ini menuju menit-menit akhir dari bapak kedua kembali jangan lakukan kesalahan bisa tutup Obeto Hwiri tadi kirim over the top berbahaya Sunis bula clearan cukup baik Andrey Agustiar Andrey Agustiar 5 menit terakhir ayo bisa pertahankan di kemenangan ini Oven Janigio trupas coba dikirimkan ke Arajuan Yoga tapi gagal Hairil Anwar kembali menutup pergerakan bola tadi Deltrasi Duarjo kita lihat bagaimana melakukan kesalahan-salahan yang tidak penting dan itu sangat positif untuk kita pastinya untuk bisa mempertahankan kemenangan ini Gilang Giser Risal Masih Risal Amin over the top ke arah sisi kanan ada seorang Novel Aji Giser ada Afid Ibrahim masih coba untuk membongkar Randy terjebak offside dan itu dia harusnya 2 menit tambahan waktu ini gak akan banyak membantu Deltrasi Duarjo untuk bisa membawa golong kita mereka perlu 2 gol untuk bisa menyamakan kedudukan secara agregat karena kita unggul 1-3 secara agregat dan oke kita bisa buang waktu dengan mengganti pemain mungkin di 2 menit terakhir di injur time ini Rival Astoria akan gue tarik keluar menggantikan Yuda Alkanza Sharifi Janto juga mungkin gue akan masukkan menggantikan Ovin Chadi Gio yang sudah cukup kelelahan kemudian Roni Rosadi mungkin gue akan coba untuk tarik masuk menggantikan Ricky Ore lah di sisi kanan jadi ya udah pas ya 5 pergantian pemain kita lakukan di pertandingan kali ini ayo 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 semangat semangat Laskar Mataram bisa bisa yuk bisa 2 menit tambahan waktu ini seharusnya gak akan cukup untuk Deltrasi Duarjo dan mereka udah di ujung ujung tandung banget Rival Astoria juga yang cedera gue tarik keluar kan tadi menggantikan Yuda Alkanza karena gak mau cedera nya tambah parah Roni Rosadi hey jangan melakukan kesalahan begitu dong Martinus berbahaya menutup pergerakan dari Roni Rosadi tadi kesalahan yang tidak perlu terjadi seharusnya 2 menit udah habis wasit tiup dong tiup dan itu dia kita berhasil lolos ke 8 besar gila gila dari manajemen portanya minta kita untuk lolos ke 16 besar dan kali ini kita berhasil PSDM Yogyakarta berhasil lolos ke 8 besar dari Piala Indonesia pencapaian di luar jugaan walaupun memang lawan kita di 16 besar lawan yang tidak begitu tangguh bukan lawan dari Liga 1 kan mereka adalah lawan dari Liga 2 makanya bisa gue bilang ini pertandingan yang sejujurnya kita belum dapat lawan yang sepadan seperti Barito kemarin cuma di pertandingan kali ini betul-betul kita membuktikan kita bisa lolos lebih dari yang diperkirakan oleh manajemen saat ini kita ada di atas angin kita lolos ke 8 besar walaupun ya semakin jauh kita melangkah di Piala Indonesia bakal semakin susah lawannya dan kita akan bertemu tim Liga 1 nantinya gue gak tau nih hasil akhirnya bakal bagaimana ketemu tim Liga 1 tapi untuk sejauh ini kita sudah pastinya harus merayakan keberhasilan pencapaian yang kita terhai dan ini kita berhasil melewati ekspetasi yang diberikan oleh board kan dua gol breast dari Johan Yoga utama mengantarkan kemenangan kita di pertandingan malam hari ini dan dengan skor agregat akhir 1-3 itu sudah cukup untuk membuat PSM Yogyakarta lolos ke babak 8 besar kita akan lihat dulu nanti hasil dari beberapa tim lainnya yang bermain di round of 16 dan ya kita gak perlu terlalu euforia ya walaupun memang ini apa itu dirayakan kan karena memang kita udah istilahnya tuh udah ngelewati ekspetasi yang dibelikan oleh board secara testisik kita bermain 10 pemain tapi kita berhasil di babak kedua membuat 6 peluang satunya tercipta jadi gol dari kaki Johan Yoga utama gila PSM Yogyakarta 10 pemain yang sangat separtan di pertandingan kali ini tampil menyerang tidak ingin bertahan mereka tahu kalau mereka bertahan mereka akan kebobolan dan kali ini penampilan yang harus gue puji dari para pemain kita tampil sangat baik oke piala Indonesia kalau misalnya kita bisa sampai lolos ke semifinal sih ini udah di luar akal banget sih gue cukup suka chemistry dari para pemain kita tampil sangat baik chemistry yang terbangun dari awal musim sampai sekarang betul-betul terlihat dan ini dia hasil dari setahun setengah tahun pertama bersama dengan PSM Yogyakarta dan gue harapkan ini bakal terus bertahan sampai kita lolos ke Liga 1 nantinya untuk piala Indonesia sendiri mungkin beberapa tim memang tidak menargetkan untuk juara mereka lebih fokus ke Liga tapi itu bukan hal yang sepele juga untuk kita kan karena kalau misalnya kita bisa megang piala Indonesia itu hal yang sangat baik terutama kita tim dari Liga 2 kita udah bisa dibilang jen killing kita ngalahin Barito Putra walaupun kita baru ketemu satu tim Liga 1 kan makanya akan menjadi pembuktian nanti di 8 besar kita akan lihat nanti draw-nya kita ketemu tim apa oke kartu merah untuk Jody Jody tadi itu memang salah satu ya minus sih di pertanyaan kali ini tapi ya dengan keluarnya Jody kita lihat bagaimana para pemain kita tampil cukup Spartan itu aja yang gue suka oke kita lihat dulu inbox jahit kota bakal dipinjamkan ke PSS Medan kemudian turnamen price money kita dapat 100 ribu USD dari piala Indonesia dan tentu saja tambahan uang ini yang kita dapatkan dari turnamen bisa kita tambahkan untuk pembelian pemain nantinya oke player suspend Jody Kustiawan bakal disuspend satu match akibat kartu merah melanggar Wayu Jatinugro tadi kan di area luar kotak penalti dan itu memang tadi keputusan yang sangat berbahaya juga kalau misalnya Wayu Jati lolos tadi juga bakal jadi goal sih tapi 50-50 kan cuman memang tadi free kick yang dilakukan oleh para pemain Delta Sidoarjo cukup baik memutur Tian tapi bisa masuk ke dalam gawang dan oke ini dia hasil dari round of 16 dimana Borneo FC harus gugur lewat drama adu penalti Persib Bandung berhasil menang adu penalti 5-4 kemudian Delta Sidoarjo harus angkat kaki dari piala Indonesia kita berhasil singkirkan mereka dengan agregat 1-3 dimana di pertandingan oleh kedua tadi Johan Yoga berhasil menciptakan 2 goal penyelamat untuk PSM Cucu Jakarta PSS Sleman rival kita sayangnya harus pulang duluan padahal gue berharap nih PSS Sleman kita bisa ketemu di 8 besar nih supaya ada derby kan yang harus tersingkir oleh Kalteng Putra tim Liga 2 juga yang bermain di wilayah timur dengan agregat akhir 3-4 kemudian Persika Abu 1973 harus pulang setelah kalah secara agregat yang cukup jauh 1-4 menghadapi Bayangkar FC itu dia beberapa hasil di patch pertama ini kita bisa lihat bagaimana Persib Bandung berhasil lolos walaupun harus disapai ya sampai dengan adu penalty kemudian ada Bayangkar FC beberapa tim kuat dan yang cukup mengejutkan Kalteng Putra sih bisa menang menghadapi PSS Sleman padahal padahal aslinya gue berharap nih bisa ketemu PSS Sleman di 8 besar karena akan menjadi derby pertama kan soalnya sejauh ini kita belum ada derby nih sesama tim dari Yogyakarta dan hasil lainnya lagi ada Bali United yang berhasil unggul meyakinkan menghadapi PSS Cilacap tim dari wilayah tengah Liga 2 dengan skor agregat 4-1 kemudian Nusantara FC Rans Nusantara FC berhasil menyingkirkan Persija Jakarta hasil yang mengejutkan kita lihat bagaimana dari Rans Nusantara FC berhasil unggul agregat tipis 3-2 dan berhasil memulangkan Persija Jakarta dari Piala Indonesia Persistolo menghadapi PSS Semarang ada derby Jawa tengah disana dimenangkan oleh Persis Solo dengan skor 3-0 dimana di lag kedua Persis Solo berhasil menang 2-0 menghadapi PSS Semarang dan terakhir ada derby Jawa Timur Madura United menghadapi RMA FC yang harus dimenangkan oleh RMA FC dan berhasil memulangkan Madura United dua tim kuat yang bertanding di pertandingan round of 16 Piala Indonesia ini berarti tim yang lolos tadi ada Persib Bandung PSCM Yogyakarta Kalteng Putra kemudian ada Bayangkara FC Bali United Rans Nusantara FC Persis Solo dan juga RMA FC total 8 tim yang bakal lolos dan kita akan lihat nanti pembagian dari 8 besar dan ini dia pembagian dari 8 besar kita bertemu Persis Solo gila tim yang hitungannya tuh masih satu daerah lah ya Yogyakarta dan Jawa Tengah oke menarik nih lawan kita Persib Bandung akan menghadapi Bali United ada BIMP di sana RMA FC akan menghadapi tim Liga 2 Kalteng Putra Bayangkara FC akan menghadapi Rans Nusantara FC ini dia total 4 pertandingan dari 8 tim yang lolos ke quarter final atau 8 besar dari Piala Indonesia menarik kalau kita bisa lolos menghadapi Persis Solo kita bisa tembus ke semi final semi final itu sangat-sangat jauh dari ekspetasi manajemen board dan kalau kita tembus ke sana pastinya ada uang tambahan yang kita dapatkan dari turnamen Piala Indonesia ini menarik gila asli perjalanan panjang kita dari awal musim sampai dengan sekarang ini hasil yang sangat-sangat di luar dugaan kita bisa tembus sejauh ini awalnya gue pikir tuh round of 16 oke lah kita pasti bakal ketemu tim kuat kan disana tapi untungnya kita ketemu sama-sama tim Liga 2 dan kita bisa menghadapi mereka walaupun memang di atas si Duardyo tadi tampil cukup baik sebenarnya secara permainan walaupun di lag kedua gue lihat pemain kita jauh tim spiritnya jauh lebih keluar walaupun kehilangan satu pemain tapi semangatnya terus membara dan itu yang gue suka daripada pemain kita dan oke jadwal selanjutnya di episode ke-12 nanti selain kita akan menyelesaikan transfer karena memang di lag kedua eh delay kedua di episode ke-12 nantinya kita akan fokus ke transfer window dan juga satu laga home atau laga kandang menghadapi Persifapati ini akan menjadi laga penting juga karena laga home dimana laga home dari manajemen eh dari manajemen dari objektif yang diberikan oleh smooth electric kita harus menangkan di laga kandang sebanyak 7 kali dan sejauh ini kita masih 5 kali kemenangan di laga kandang jadi kita harus maksimalkan sebaik mungkin 2 pertandingan tersisa di laga kandang untuk bisa kita selesaikan objektif dan ya selain itu pastinya menyelesaikan transfer window dimana kita akan coba untuk datangin para pemain yang pemain incaran kita untuk menyelesaikan objektif juga dan kita datangkan pemain krusial jadi seperti yang gue bilang tadi di awal episode gue ingin tau pendapat kalian mungkin ada back line saran kalian atau pemain lain saran kalian di posisi lain juga untuk kita datangkan karena tadi kan gue hanya masukin satu tuh di shortlist dan ini memang masukan dari kalian juga kan dari novel aga untuk masukin bagas adi untuk hire atau negotiation pembelian untuk bagas adi dan gue juga sebenernya pengen kan cuma kembali lagi tadi gue sudah sempat bilang bagas adi pernah kita beli di PSM Makassar tapi misalnya kalau kalian gak keberatan untuk kita datangkan dia kembali oke sip kita bisa lanjutkan untuk transfer di episode besok mungkin kalian bisa tulis di bawah ya untuk soal itu oke berarti segitu dulu untuk episode kali ini jangan lupa like pastinya jangan lupa komen saran kalian masukkan kritik juga kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar jangan lupa untuk share video ini juga ke teman-teman kalian terutama yang Brajamusti fans dari Laskar Mataram pastinya PSM Yogyakarta beritahu mereka kalau di channel ini lagi ada karir motor to glory PSM Yogyakarta terakhir kalian bisa subscribe gue yang belum subscribe bantu gue menyentuh 2K subscriber dan kalian juga bisa donasi ke link Saweria di deskripsi di bawah atau saweria.co slash alenatariad mungkin segitu dulu untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya I'll see you next time and goodbye Bye sub indo by broth3rmax